Pemain timnas Indonesia Justin Hapner bermain di menit akhir saat Ceres Osaka menang 21 atas Nagoya Krampus di Laga ke-21 Liga Jepang 2024. Laga berlangsung di Yodoko Sakura Stadium minggu 30 bulan 6 2024 sore waktu Indonesia Barat. Keeper Ceres Osaka Jin Hyun Kim melakukan penyelamatan pada menit ketiga untuk mengagalkan tendangan keras Yuya Yamagishi. Berselang tiga menit kemudian giliran tendangan Tasukasa Marishima masih bisa diblok dan membuat gawang Ceres Usaka tetap aman. Sedangkan manat menit ke-7 usaha Satoki Eijo untuk membawa Ceres Usaka memimpin masih gagal usai tendangan mampu diblok salah satu pemimpin lawan. Leo sukses membawa Ceres Usaka memimpin pada menit ke-26 setelah memaksimalkan umpan Hayato Okuda. Meski meningkatkan serangan tetapi Nagoya Krampus kesulitan untuk menembus bertahan klub yang sedang dibela Justin Habner. Sementara pada menit ke-45 awak lewat tiga menit tendangan kaki kanan Lucas Fernandes dari dalam kotak penalti masih belum bisa menambahkan gulan Ceres Usaka usai bola melembar ke sisi kiri kawan Nagoya Krampus. Sementara kaki Pernagoya Krampus Mikkel Langerak berhasil menggalkan tendangan Satoki Ujo dari kotak luar penalti alhasil hingga baku pertama selesai ada gol tambahan yang tercipta membuat Ceres Usaka tetap memimpin 1-0. Ceres Usaka berhasil mengadakan keunggulan pada menit ke-50 melalui tendangan Satoki Ujo. Sayangnya Mas masih mengungkap gelendang berusia 27 tahun itu telah berada di posisi upset sebelum tertianya gol. Sementara pada menit ke-55 penyelesaian akhir yang kurang bagus dari Hiroki Okuno membuat Ceres Usaka gagal menambah gogol si usai tendangannya melebar ke sisi kanan gawang ketamu sedangkan Jin Heon Kim dan sigap menggalkan tendangan Ki Kaya Shishi pada menit ke-59. Memasuki menit-menit akhir babak kedua Ceres Usaka bermain lebih bertahan dengan memasukkan Justin Habner pada menit 90 lewat 2 menit menggantikan Leo. Hingga babak kedua berakhir Nagoya Krampus tak mampu mencetak gol tambahan sehingga Justin Habner dan kawan-kawan memastikan kemenangan 2-1. Terima kasih telah menonton!